selamat menikmati selamat datang di channel Dani Perwanto video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengatasi upload KTP gagal pada daftar prakerja disini saya menggunakan aplikasi Google Chrome langsung saja kita pilih aplikasinya dan buka aplikasi Google Chrome nah disini kita ketik prakerja nah ini tampilannya kita pilih kartu prakerja yang paling atas bisa dilihat di layar nah jika teman-teman sudah mempunyai akunnya langsung saja login nah jika belum punya kita harus mendaftarnya terlebih dahulu dan disini saya tidak akan menjelaskan bagaimana caranya mendaftar kartu prakerja dan di kolom sebelah daftar sekarang itu ada cara daftarnya teman-teman bisa mengklik kolom cara daftar itu caranya mudah kok nah disini saya sudah punya akun kartu prakerja dan disini saya mengerjakan akun teman karena teman saya tidak paham cara membuatnya di saya yang mengerjakan langsung saja kita pilih titik tiga yang di atas kanan nah pilih masuk kita tunggu nah ini tampilan loginnya kita isikan email dan kata sandi akun yang sudah kita buat jika sudah diisi kita pilih login kita tunggu nah ini tampilannya setelah kita verifikasi KTP jadi sebelum tampilan ini kita harus mengisi data KTP kita karena saya disini sudah berhasil mengisi data verifikasi KTP disini saya tinggal mengisi formulir-formulir yang ada di layar ini usahakan penulisannya tidak ada yang salah dan semuanya benar karena jika ada kesalahan pada pengisian formulir ini data yang kita kirim itu jadi tidak valid maka dari itu teman-teman harus berhati-hati dan harus teliti saat mengisi formulir data diri ini jika sudah kita tinggal masukkan KTP yang sudah kita foto sebelum daftar part-tumpa kerja ini saya lihat disini saat mengupload KTP ada keterangan gagal mengunggah nah ini kita harus melihat atau mengedit terlebih dahulu dan cara ngeditnya sangat mudah kita hanya buka galeri kemudian kita cari file foto KTP kita terus kemudian kita screenshot nah jika sudah di screenshot nah hasil screenshot itu kita upload ke daftar pekerja tadi kita pilih file kemudian kita pilih foto yang sudah di screenshot tadi kita tunggu sambil menunggu proses upload foto KTP saya mengingatkan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya tombol subscribe yang warna merah dan aktifkan tanda loncengnya jangan suka-suka untuk mampir ke channel Dhani Purwanto ini karena banyak video-video yang menarik dan bermanfaat dan jangan lupa juga untuk men-share ke teman-teman jika video ini sangat membantu dan sangat bermanfaat hal yang kebaiknya kalian share ke saudara atau ke teman-teman kalian dan saya ucapkan terima kasih jika sudah bersedia untuk subscribe dan share video ini dan kita bisa lihat teman-teman upload foto KTP kita sudah berhasil nah jika sudah berhasil seperti ini kita beri checklist pada kolom di bawah itu dan kita cek ulang data kita sudah benar dan penulisan alamat dan penulisan nama kita jika sudah dicek dan benar semua kita pilih lanjutkan untuk proses lebih lanjut untuk mendaftarkan diri menjadi anggota kartu prakerja sambil menunggu prosesnya kita alangkah baiknya berdoa agar proses daftar prakerja ini berhasil dan lolos sampai kita menerima insentifnya semoga apa yang saya berikan bermanfaat dan selamat mencoba dan saya doakan semoga kalian yang daftar pekerja lolos semua amin selamat menikmati selamat menikmati